oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini aja motobike dan yuk sekarang waktu kita test ride seberapa enak motor ini motor Yamaha Scorpio yang di custom jadi Cuper punyanya brother hijau yuk langsung aja check it out oke yuhuu wuih seperti ini John duduk di cop kit nya gile dan yuk langsung aja lah daripada berlama-lama bismillahirrahmanirrahim 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 oh nggak kuat nggak kuat nggak kuat kita sel aja dulu oke galak John yuk langsung aja belakangnya sih enak joknya tadi tuh jadi kayak buat senderan lu gitu wah gila galak banget ya guys beda rasanya sama Cuper teman gue kemarin yang basic Tiger sama ini beda kalau untuk dikendarai lebih enak ini lebih enteng ini nih dari mulai handlingnya dan segala macem terus kalau dari suaranya juga lebih lebih ngebas ini kayaknya ya ketimbang yang Tiger kemarin mungkin ngaruh dari kenapa tengah dulu ya ini tuh memang cocoknya untuk jalan santai tuh karena mentul-mentul banget John enakan gua santai tentuman mesinnya pun juga lebih lebih berasa ada jedanya gitu kalau bawa pelan oke wih luar biasa men asli asik wah jadi ini nyaman loh nyaman banget malah cuma ya tadi karena stangnya terlalu tinggi ya kurang nyaman gua untuk guanya tapi nyaman kalau untuk ukuran Cuper kalau misal dibikin begini mungkin lebih enak kali oke John pembahasan kali ini jadi enggak begitu spesifik tentang motor ya cuma akan gua jelaskan dulu motor ini rasa bagaimana kalau untuk dari sistem kemudinya jujur aja ini agak bikin lebih pegel di sektor punggung sama tangan ya lebih pegel karena reading posisinya tuh sebenarnya udah enak tapi posisi tangannya itu terlalu tinggi dan terlalu agak menjelurir kedepan gitu jadi ngebikin agak lebih pegel aja John kalau untuk dari mesin ya standar Escorpio lah enak gitu kalau untuk posisi duduk sampai ke kaki bawah tuh nyaman banget ke bawah maksudnya ke jalan ya ke asfal ya jadi disaat lo turunin kaki kaki lo ini enak gitu pas gitu ke bawah cuma kalau untuk ke mesin terlalu deket men jadi kayak Cuper bebek gitu bukan Cuper mesin gede gitu kalau mesin gede kan harusnya agak ngejulur depan kan ini jadinya tuh rada pendek banget jadi segitu doang jadi gimana ya jadi kayak gua tahu tuh kayak Cuper basic bebek gitu ya lagi dan lagi menjadi pusat perhatian para pengendara lain kalau lo bawa Cuper karena memang motor unik ini tuh memang unik gitu motornya jadinya dia jadi pusat perhatian karena uniknya itu tapi nggak terlalu ini sih kalau seandainya lu di jalan biasa gini jalan landai begini rangka rigidnya ini tidak terlalu bermasalah gitu enak-enak aja kayak lu pakai motor shockbreaker agak keras aja sih tapi agak kerasnya juga bukan keras banget gitu masih masih normal gitu cuma kalau udah nemu jalan yang rusak sedikit nah kayak gitu tuh suara lo langsung kayak divibranya hahaha tapi kalau jalanan normal jalanan landai enak-enak aja men ya lagi dan lagi motor ini hanya untuk diperuntukkan sebagai hobi mungkin hanya orang-orang yang sudah terlatih yang bisa pakai motor ini sebagai daily motor dia kalau untuk gue pribadi hanya untuk motor-motor tertentu aja hanya untuk motor-motor event aja event misalnya lagi ada acara ada acara motor atau lagi pengen kopdar atau lagi pengen breeding santuy malem-malem gitu pakein asik juga tapi kalau untuk kejar waktu udah aduh kayak gini sih ya enggak banget lah men ininya aja sih posisi kakinya coba kalau posisi kaki agak begini mungkin agak lebih ganteng gitu lebih menunjukkan gagahnya atau arogannya anjay enggak lah atau kerennya gitu set golak buat orang langsung pada ngeliat Jon ya ke lampunya nih nyala kasih Oh nyala lampunya ya kayak gini lah kurang lebih teman-teman untuk motor super itu enak sih kokohnya itu berasa gitu dapet gitu kok lampunya kalau nggak di ini gede ya kalau nggak digas agak terang ya kenal potnya bisa dengerkan teman-teman enak kebas gitu kayaknya coba kita bawa untuk lewat komplek ya lewat kampung gitu lebih seru kali lebih banyak dapet apresiasi mungkin dari orang-orang ketimbang di jalan raya kita coba lewat kampungan ya anjir pegel tangan kanan gua asli pegel tapi it's ok lah sejauh ini masih pegelnya normal cuma kalau bawa jauh mungkin nggak normal kali ya oke kita coba lewat komplek tunggu sana ke kampung ini tepat tinggal gua kecil di sini men komplek ini mudah-mudahan ketemu teman-teman gua ya nggak udah lama juga mau kemari bang itu tukang roti dari zaman gua kecil men pangade dari gua kecil dari gua TK bahkan dari gua belum ada mungkin dia udah jualan ntar itu tadi eh mas-mas rental PS yang sering gua main waktu gua zaman sekolah jadi sering dipanggil Mas Uban nah ini tempat tangkronko di sini dulu oke kita lewat kiri nih Jon om nah itu langganan tukang sayur nyokap gua selalu gua yang disuruh beli dan gua udah dianggap anak sama itu om wah ngerusuh ini gua lewat kampung berisik kayak gini hahaha tapi nggak apa-apa coy sambil gua inget waktu zaman gua kecil gua sering main di area sini nanti kapan-kapan gua tunjukin deh tempat-tempat dimana aja waktu gua kecil masih fine kan masih gedengeran wuhuu ini juga area tempat gua bermain waktu kecil men hahaha gua jadi kesini nih pembicaraannya nggak masalah lah ya karena tadi kan gua bilang di awal nggak terlalu banyak kebahas tentang motor ini cuma tapi tahan gua kasih tahu gimana rasanya motor ini gitu oke ya memang enaknya dibawa santai kayak gini motor nggak 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 dibawa ngebut tuh ya nggak inilah nggak kena lah kalau menurut gua enakan dibawa jalan-jalan santai kayak gini gitu menikmati eh nuansa sore sejak gitu kan beda lagi kalau lu kerumunan gitu lu sama anak komunitas lu ya nggak masalah tuh di jalan gede gitu malah itu akan lebih enak gitu karena bareng-bareng Jon vibe-nya akan ngerasa lebih berbeda aja nah ini kalau jalanan rusak kayak gini memang harus pelan-pelan banget men nggak bisa lu hajar yang ada rigidnya bengkok tapi sok depannya asli asik sih ngedukung sok depannya wow 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 gila benar-benar mantep cuy boleh lah ini buat mainan untuk koleksian untuk motor hobi buat lulus semua yang doyan sama motor apalagi penggila Scorpio gitu kan ya pengen Scorpionya tampil beda boleh dibikin seperti ini boleh dan ini salah satu rekomendasi motor yang akan ngebuat lu jadi terkenal terkenal dengan orang-orang sekitar lu dengan lingkungan lu karena keren banget ini motor kalau dia gini keren bener lucky banget gitu lakinya tapi kesannya tuh kayak kayak bad boy gitu itu ice bad boy gitu wiset wiset ngebut aja ya komplek ini pak hahaha oke Jon jadi segini aja videonya kali ini tentang Yamaha Scorpio custom chopper punyanya brother ijal semoga bisa menginspirasi teman-teman dan bisa memberikan edukasi serta motivasi supaya teman-teman bisa pengen punya motor ini atau mempelajari tentang motor ini gitu dari gua cukup sekian sorry banget gak bisa ngebut karena memang motor ini bukan untuk kebut-kebut dan kenceng-kenceng mau kemana sih ya gak hahaha dari gua cukup sekian kurang lebihnya gua mohon maaf wabillahi taufiq urdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haji motobike yuhuuu terima kasih